Saya penasaran kalau betul-betul dijalankan sama Nasar, sesungguh-sungguhnya dijalani setiap hari, berkomunikasi, menjalankan hubungan lah. Walaupun ntar dulu komitmennya, penjajakan itu terjadi. Dan sampai pada saatnya Nasar bilang, mau gak untuk menjalani ini bener-bener, kira-kira tidak sih mau atau tidak? Tentunya saya sebagai orang yang sudah dewasa, ini kan proses ini, proses pengenalan ini adalah ikhtiar. Hasil akhir itu Allah yang tentukan menurut saya. Kalau dulu sih mungkin, aku maunya sama Nasar, aku maunya ini, aku gak mau sama dia, kan gitu. Tapi kalau sekarang di usia saya ini, yaudah kamu mau mengenal saya, silahkan kita jalani sesuai dengan koridor yang kita yakini bersama. Lalu kemudian kita doa sama-sama, kalau Allah bilang jadi, mah jadi. Kalau Allah bilang gak jadi juga kita gak boleh, kita pengen banget Allah bilang bukan dia. Oh berarti kita pengen banget gitu? Ketemu sama King Nasar udah beberapa kali, diketawa itu berkat juga beberapa kali. Ada perbedaan gak setelah ketemu beberapa kali? Rasanya itu loh Teh. Atau rasa Minggu, rasa strawberry. Kalau ngomongin soal rasa, gini ya, kalau perempuan itu, kalau kata orang Sunda itu, pamali kalau perempuan ambon sorangan. Ambon sorangan itu bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi tentu di usia saya, saya juga akan menghitung langkah-langkah saya gitu. Saya gak mau kecebur di dalam sebuah hal yang gak pasti dalam konteks manusia gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh saya lebih ke yang, ya sudah lah ya Allah, saya gak tau nih daripada saya pilih nanti salah lagi gitu. Yang penting, ya kalau memang menurut Allah dia, dia pasti akan maju gitu. Terus akan didekatkan, gitu juga saya akan didekatkan. Kalau dalam sekarang ini saya tidak melihat dia akan mendekat atau tidak, jadi saya juga bingung ngeliatnya gitu. Jadi lu maunya gimana, mau maju apapun tuh. Jadi buat saya, saya gak pengen mastiin gitu ya. Mungkin karena udah punya anak juga gitu, jadi sekarang tuh bener-bener yang mau Nasar yang ada di depan saya. Mau A, mau B, mau C yang ada di depan saya. Sok, silahkan ya Allah, saya serahkan sama Allah gitu. Dan yang penting tentu nanti anak saya juga akan terbuka kan, hatinya. Karena kami kan akan hidup bersama gitu kan, dengan putri saya juga. Jadi kalau putri saya gak comfortable, juga menurut saya gak nyaman lah. Senyumnya TDC itu ya, kalau mau hujan gak jadi. Malah jadi terang, jadi panas. Oh, tidak biasa ya. Kalau sekalinya senyum tuh gitu orang udah guluduk, guluduk, kata orang sudah guluduk, udah. Kalau ngagumin senyum-senyum, semua orang juga bisa. Oh enggak, enggak. Maksudnya, tapi memang betul. Astagfirullahaladzim. Iya, TDC itu malah makin kesini makin muda loh, Teh. Masa sih, aku tambah tua. Langsih banget. Bener. Senyumnya gak berubah. Gak ada perubahan dari Tete, ma. Tapi saya juga yang lucu dari dia, kan dia selalu bilang, Teteh tuh gulis, Teteh tuh ini. Saya bilang, Sar, saya juga suka galak, saya bilang. Untuk menegakkan aturan dalam kehidupan dan kedisiplinan dan komitmen untuk anak saya, saya juga bisa galak dan judas, saya bilang. Jadi jangan berpikir saya kayaknya, aduh, halus, lembut. Teh, tenang. Kami semua di sini sudah dilatih ngomongin yang galak tiap hari ketemu dia. Amal lah, ngomongin galak doang.